Jelang Pilkada 2024 di Tanah Torajat, Sulawesi Selatan, telah diumumkan dua pasang bakal calon kepala daerah atau Baca Kada. Pasangan pertama yang diumumkan yakni Niko Demus Biringkanae bersama Kombes Pol Purnawirawan Dharma Lele Padang atau Niko Dharma yang diusung oleh Partai Nasdem. Rekomendasi DPP Partai Nasdem diserahkan kepada calon Wakil Bupati Tanah Toraja Dharma Lele Padang dan Putri Niko Demus yang sekaligus adalah anggota DPRD Sulawesi Selatan, Sarwindi. Penyerahan dilakukan Ketua Bapilu Nasdem Sulawesi Selatan Rudi Antolalo dan Wakil Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan Syamsir alias Anci di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta pada Senin 10 Juni 2024 lalu. Saat dikonfirmasi, Dharma Lele Padang mengaku siap mensosialisasikan dirinya berpasangan dengan Niko Demus Biringkanae. Kami akan fokus mendatangi, menyapa saudara-saudara kami Sang Torayan, bahwa kami ikhlas akan mengabdi melayani masyarakat. Tanpa masyarakat Tanah Toraja, kami tidak ada apa-apanya. Dan yang utama, Tuhan Andala Nahkoda Kami. Ujar Dharma Lele Padang saat dihubungi pada Senin 10 Juni 2024 malam. Diketahui Nasdem pada pilek 2024 Tanah Toraja mengontrol total enam kursi, sehingga membuat partai ini bisa mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Niko Demus Biringkanae adalah mantan Bupati Tanah Toraja dan saat ini menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Tanah Toraja. Sementara Dharma Lele Padang merupakan ketua relawan Kita Prabowo atau Kipra Tanah Toraja dan sekaligus ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, PMTI. Usai pasangan Niko Dharma resmi, selanjutnya diumumkan pasangan Victor Datuan Batara dan John Diplomasi atau VDB John. VDB merupakan mantan Wakil Bupati Tanah Toraja sekaligus saat ini menjabat sebagai ketua DPD II Golkar Tanah Toraja. Sementara John Diplomasi menjabat sebagai ketua DPC Demokrat Tanah Toraja. VDB dan John diumumkan secara resmi oleh ketua tim pemenangan sekaligus Sekretaris Golkar Tanah Toraja Masudhi Sombolinggi usai rapat konsolidasi di Sekretariat DPD II Partai Golkar Tanah Toraja yang beralamati Pantan pada Rabu 26 Juni 2024. Hal itu diputuskan usai melalui kajian matang serta survei internal Golkar dan selain itu VDB John memang telah sepakat berpaket. Menurut VDB langkah selanjutnya yang akan dilakukan keduanya yakni memasifkan sosialisasi di tengah masyarakat. Yang utama adalah mulai kerja-kerja politik sekaligus menggalang dan membentuk tim sampai ke TPS, ujar VDB saat dihubungi Tribun Toraja. Diketahui Golkar mengontrol total 7 kursi pada Pilek 2024 di Tanah Toraja, sementara Demokrat 4 kursi. Kini, masyarakat tengah menanti pengumuman pasangan Ketua DPC Garindra Tanah Toraja, Sadrak Tombe, yang sekaligus menjabat Wakil Bupati Tanah Toraja saat ini. Garindra di bawah nakoda Sadrak mengontrol 6 kursi pada Pilek 2024 Tanah Toraja dan keluar sebagai jawara. Coblosan Garindra di Tanah Toraja mencapai 29.770 suara, mengungguli Partai Golkar dengan 29.445 suara. Hal tersebut membuat Garindra Tanah Toraja tak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung pasangan calon mereka. Sadrak sendiri belum belak-belakan terkait sosok figur yang akan digait menjadi calon wakil bupatinya. Pendati demikian ini digadang-gadang akan maju bersama Kajari Tanah Toraja, Erianto Lasok Paundanan, yang sedianya akan pensiun pada tahun ini. Hal ini kemudian menyisakan PDI Perjuangan dengan raihan 4 kursi pada Pilek 2024 Tanah Toraja. Lalu ada Gelora, Hanura, dan Perindo, yang masing-masingnya mengontrol 1 kursi. Ketua DPC PDI Perjuangan Tanah Toraja Yohadis Lintin Payembongan saat dihubungi pada Minggu 30 Juni 2024 mengatakan belum ada update terkini sekaitan penjaringan di partainya. Tahap penjaringan terakhir PDI Perjuangan yakni wawancara yang diketahui telah dilalui oleh sederet figur. Salah satunya anggota DPRD Sulawesi Selatan fraksi Golkar John Rende Mangontan. Adapun saat ditanya kemungkinan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerinra, Yohadis menjawab terdapat kemungkinan. Ada kemungkinan PDI Perjuangan berkoalisi dengan Gerinra lanjutnya. Sadrak diketahui juga telah mengikuti penjaringan di PDI Perjuangan Tanah Toraja. Tahapan pencalonan Baca Kada Pilkada 2024 akan dimulai pada Agustus mendatang di KPU Tanah Toraja. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.